Yes, hello ningen nominason, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sekai Youtube Channel Kali ini kita akan menggunakan bojak ya Untuk CVP di Dragon Ball Legends Dan kali ini bojak kita masukin dalam seri boost CVP Karena karakter ini masuk di tier S ternyata Dan sebagai informasi tier S itu akan mendapatkan 30% damage serta defense Dan tambahan 10% setiap karakter yang memiliki arc atau episode yang sama Yaitu 10% Jadi totalnya jika kalian menggunakan 3 tagas from the movies karakter Yaitu otomatis 60% damage total Dan itu luar biasa bagus ya Ya, kalian bisa lihat sendiri disini Bojak adalah karakter yang sekiranya banyak orang tahu Ketika rilis karakter ini termasuk broken ya Mana sih bojak, ini dia Ya, kita akan cek timnya seperti apa Ya, jadi kali ini saya akan gunakan bojak bersama dengan 3 atau 2 karakter sagas from the movies Yaitu Gokupeji dan Broly Ya, selain itu saya menggunakan triple Zenkai buff dari Broly Ya, kalian bisa Zenkai Broly ataupun mencapai bintang 7 dengan mudah Secara free to play Lalu ada Janemba Ya, serta Thales Yang mana keduanya adalah buffer untuk powerful opponent Zenkai buff Dan Broly sendiri adalah sagas from the movies Ya, lalu yang terakhir adalah Tau Pai Pai sebagai HP buffer Atau menambahkan health point ya Atau hit point Jadi ini tim cukup GG ya Secara bojak sendiri Dulu saat rilis broken Karena bisa meniadakan atau bisa sebagai universal cover change Bahkan bisa menghilangkan atau sebagai cover change untuk blue card, green card, serta ultimate Yang mana nanti kalian bisa lihat sendiri ya Ya, jadi itu ya Sekiranya Secara ability bonus sangat luar biasa tinggi Karena ini mono purple Dan saya bisa bilang bahwa mono purple ini Mungkin atau bisa dibilang lebih bagus dari mono purple Saiyan ya Ya Karena dengan adanya bojak di tier S Pasti damage nya tinggi Serta kegunaan bojak jadi lebih berharga Karena musuhnya adalah Vegito ya Vegito sendiri tidak punya cover change Atau tidak bisa meniadakan cover change Tanpa mengaktifkan counter Jadi enak banget Kalian bisa menghilangkan ultimate dari Vegito Sangat luar biasa Jadi itu ya Sekiranya untuk pembahasan singkat kita langsung aja ke game pertama Oke Game pertama kali ini musuhnya adalah tim Frieza Ya kalian bisa lihat bintangnya sedikit Namun saya masukin ke game karena dia bisa main pak Oke bintangnya sedikit itu Lawan mono purple satu hit mati Stop time disini Gokubeji Saya opening dengan Gokubeji agar gate nya cepat terisi ya Apalagi kalau musuh punya yellow karakter Ya disini saya bisa men-trigger revive Dari Frieza Yang berasal dari Frieza Saga Dan saya dapat anti-revive disitu Gia Gunita Demi Zero Ya dan cover change ini combo able dengan Apa namanya Blue card ya Oke disini saya menggunakan Broly Yang mana sangat keras ya Helpnya 3 3 M pak Dan setelah berubah jadi 4 M pak Mittering strike Itu gerakan yang sangat wajar ya Karena musuhnya adalah Blast Armor Dan saya disitu siap untuk Menggunakan Blast Armor ya Yes disini mati sih Let's go One down Oke gerakan yang cukup resiko sih disitu Karena green card dari Frieza itu adalah Slow animation Jika kalian miss Itu auto combo bagi musuh ya Timing saya busuk disitu ya Dan secara tankiness Bojak pun bagus ya Untuk tim seperti ini Oh ini it's okay Jika kalian menggunakan Ryuken Uh Reflex yang bagus Kemungkinan sih dia Bikin akun baru Dia bisa main Oke jadi Musuh menggunakan Rising Rush Cukup sakit Padahal lawan Tim seperti ini ya Pas suka Nanti saya jin tim Oke musuh backdash ya Disitu agak resiko sih Kalau backdash Oke Oke dia bisa Jauh Oke It's okay It's okay Kita racing-rasi disini ya Kena juga musuh ya Blue card Tim monggo Jika kalian sekiranya punya Mono purple Pakai AC Mono purple bisa dibilang Cukup mudah untuk dibuat Apalagi yang sayan Itu lebih mudah Yang penting punya Gokubeji itu bisa sih Banyak Bentuk dari Mono purple Dan Cukup strong Oke Kita memasuki Zona Super Vegito Ultra Jadi setelah ini Semua musuh saya Menggunakan Ultra Super Vegito Ini adalah Movis Dengan Leader Super Vegito Oke Kita bisa bilang Bahwa Ultra Super Vegito Adalah karakter Yang sangat Persetile Atau enak banget Digunakan Di banyak tim Ini yakunita Temis 0 Oke Kalian bisa Meniadakan Blue card Disitu ya Dan damage-nya Cukup tinggi Itu Ekel Midring Strike Oke Javuk Walaupun itu Reasonable Oke Kita coba Untuk Mendapatkan Combo Dari Wah ini Sakit Pak Karena musuh Menggunakan Double Yellow Itu Agak Berat Ini adalah Musuh Dari Bojack Yaitu Karakter Yang bisa Menggunakan Anti-Cover Change Broly Broly Ini bagus ya Sebagai informasi 5 count Kalau gak salah Broly Punya Kemampuan Untuk Menghilangkan Tipe Disavantage Jadi jika Tipenya Kalah Bisa Hilang Disitu Jadi Enak banget Jika kalian Di Rising Razz Ataupun Apapun Itu Yes Sir Ya tipe kita menang Jadi Tidak ada Demek Yakuni Tatemi Seru Eh kita Kombo Disini Broly Sakit Sekali Pak Ya Kalian Bisa Lihat Kemampuan Dari Broly Yang Wana Punya Apa Efek untuk Menghilangkan Tipe yang Kalah Dan sekiranya Kita menang Disini Oke Set Step Naisu Mengembalikan Venis Tunggu PG-nya Disitu Ya Ganti Ya Lo Animation Pak Dan Kita Kanah Kiri Dengan Bojak Rising 瓦 Pat Bet Dann Tipe 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 dan musuh kita masih Ultra Super Vegito namun menggunakan Super Saiyan Team Team Terrorist enak banget ya kalau kita punya green card saat kita mulai uptime, mundur, wisu, satis flying dan kita disini menang Keeper, Beko Vegi it's okay, no blue card ya, kalau ada blue card enak Yaguni Tademi Zero ya disini saya mulai panas ya, saya bisa counter tackle ya kalau saya udah panas, counter tackle easy pak okay Malido Vegeta, Goku Vegi dan disini saya langsung Rising Rush semakin cepat kalian menghilangkan Endurance musuh itu makin bagus jadi main setnya kayak kita saat future Gohan masih meta ya gitu pak oke disini sudah kehilangan Endurance tackle, nob tackle musuh tidak ganti ke Go Gojita ya beruntung sekali kita drop namun tidak ada yang ganti karakter nice dan sekiranya kita menang disini sih dah bocor-bocor musuh pak waaaaaah kasihan yang istri Broly ya ini si suara Broly cuma teriak doang wisu wisu 5 count untuk feint kita tap untuk keamanan kita coba untuk Tokabaki 999 ini pak hehehe oke nice tinggal 1 PS3 Gojita ini nah cukup sakit ya namun santui broly keras pak jadi Broly disini kalian gunakan untuk tanker aja ya disini ya yakunitotemisero meniadakan apa namanya ultimate ya kita tap domi keamanan ya perfect dan kita bisa bilang menang pak yes oke game terakhir btw untuk eh apa bus pvp rs bojak ya dan musuh saya masih Ultra Super Vegito dan saya bisa bilang bahwa kasih recording kali ini cukup seru ya cukup menyenangkan cukup enjoy saya dengan tim ini ya lainnya nostalgia dan gg lah rasanya membantai Super Vegito sangat menyenangkan dengan karakter lawas ya disitu saya midring strike ya karena musuh tidak punya Venice disitu jadi lebih baik kita apa kejutkan musuh karena pasti musuh mengira bahwa saya bisa main dan tidak akan melakukan hal tersebut kali-sali nggak masalah ya oke sudah abuk saya mau strike and sold itu disini saya misklik ya seharusnya masuk ke Ujat namun salah klik pak oke nice counter ini pasti sakit oke nice counter ini pasti sakit seharusnya nafsu goodbye ini udah autowind sih Oh solid kehilangan Hai karakter apa namanya Pecito itu udah terlalu sakit sih Bojak ya Kalian bisa lihat sendiri demiknya cukup tinggi pilih batik kita rising rush dan anehnya disini musuh malah membiarkan you can hidup ya 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 jadi the Halloween ya di sini tiga apa purple lawan green yautowin dia mulai males main ya dan disitu saya overtake dah di sini sekiranya dah sulit menang musuh jadi itu ya untuk game kali ini thank you for watching minasan and see you to the next one hai 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 hai